Pemirsa kita menunjukkan informasi yang pertama, berikut tips aman konsumsi daging di momen idulata bagi penderita sakit jantung dan hipertensi dari dokter spesialis jantung. Apakah di kulkas Anda saat ini banyak daging? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru dimasak semua, terutama bagi Anda penderita penyakit jantung. Berikut tips aman konsumsi daging di momen idulata bagi penderita sakit jantung dan hipertensi dari dokter spesialis jantung. Momen idulata identik dengan melimpahnya stok daging di rumah-rumah warga. Berbagai makanan olahan daging dinikmati setiap hari. Namun bagi Anda penderita penyakit jantung maupun hipertensi perlu berhati-hati dan waspada dalam mengonsumsi daging. Berikut tips dan saran dari dokter spesialis jantung Meta Suryani. Menurut dokter, penderita jantung dan hipertensi masih diperbolehkan mengkonsumsi daging, namun dengan porsi yang terkontrol dan dimasak dengan cara yang baik. Memasak yang baik adalah dengan tidak banyak santan maupun minyak. Karena minyak dan santan merupakan pemicu utama dan nyalamak jeno dalam tubuh. Menurut dokter, penyakit jantung sebenarnya disarankan menghindari konsumsi daging merah. Pertama, jangan deep fried atau goreng dengan minyak goreng berlebihan. Terus harus diperhatikan juga minyak gorengnya nggak boleh berkali-kali. Jadi kalau ya memang agak boros, tapi mau nggak mau. Karena kalau minyak sudah digoreng berkali-kali, itu asam lemak jenuhnya sangat tinggi. Jadi memang tidak disarankan untuk pasien jantung. Jadi kalau usahakan jangan terlalu banyak menggunakan minyak. Kalau mau digoreng, goreng sampai rendam memang keriuk. Aduh enak banget rasanya. Tapi itu tidak baik untuk jantung. Nah gimana kalau mau goreng? Mungkin ibu-ibu bisa mengambil cara lain, bisa menjadi pertimbangan itu bisa di air fryer. Jadi alat air fryer, beli hanya sekali, harganya juga mungkin tidak terlalu mahal untuk investasi jangka panjang. Jadi tidak digoreng, tapi tidak menggunakan minyak. Itu malah jauh lebih baik. Jadi mungkin hindari minyak berlebihan yang pertama. Yang kedua tentu hindari asam lemak jenuh yang berlebihan seperti santan. Jadi kalau mau santan, mungkin jumlahnya jangan terlalu banyak atau sekalian jangan pakai santan. Pola hidup penderita jantung dan hipertensi harus selalu waspada terhadap konsumsi makanan mengandung lemak. Mereka disarankan juga mewar banyak minum air putih. Seyfrobani, Patik TV, melaporkan.